Harkat Pendekar Jilid 6. Bab 17, tidak ada yang tidak dilakukan malam itu majiliong hanya makan nasi dengan lauk ikan goreng lombok, satu macam menu saja, ada satu mangkuk kuah tulang daging babi juga tersedia di meja, semangkuk kuah ini untuk bininya yang sakit. Bininya digotong ke atas ranjang dan diselimuti, sudah sadar, tapi rebah diam tidak bergerak, matanya melotot mengawasi langit-langit rumah. Habis makan majiliong merasa iseng, ia duduk santai di kursi malas yang terbuat dari rotan di sisi ranjang. Otaknya memikirkan banyak persoalan, mengenang masa lalu, segala kejadian dan perbuatan dirinya di masa lalu yang patut dibanggakan. Apa betul perbuatannya dulu patut dia lakukan? Pantaskan diagulkan dan membuatnya bangga? Manusia dengan manusia, kenapa terdapat jurang pemisah sebesar itu? Kenapa ada sementara orang hidup dalam kemelaratan? Kenapa ada juga orang yang hidup berkelebihan? Jiliong sadar, jika bisa memperpendek jarak antara manusia dengan manusia itu, barulah patut berbangga diri. Disinilah letak kemajuan majiliong, setelah merasakan, bisa meresapi, jika sekarang ia masih hidup dalam lingkungan lama, pasti tidak pernah majiliong berpikir sejauh dan seluas ini. Dalam mengarungi hidup, jika manusia mengalami proses hidup yang tidak menyenangkan, menderita pukulan lahir batin, bukankah kejadian itu langsung membawa manfaat bagi dirinya? Toa Hoan berbuat demikian terhadap Cia Giyok Lun, apakah lantaran sebab itu juga? Teringat akan hal ini, perasaan majililong menjadi lega malah, gejolak hatinya jauh lebih tenteram. Ia yakin, meski belum pernah mengenal pribadi gadis ini, Cia Giyok Lun pasti seorang gadis yang suka berbangga hati, gadis ini memang mempunyai nilai tinggi untuk membanggakan diri. Entah sejak kapan Cia Giyok Lun mengawasi dirinya, lama menatapnya. Coba ulangi sekali lagi, demikian pintanya dengan nada datar. Apa yang harus kuulangi tanya Majiliong? Katakan, kau siapa dan aku siapa? Aku bernama Tioeng Hoat. Kau bernama Ong Kweichi, kita adalah suami istri? Ya, suami istri sejak 18 tahun yang lalu, sejak menikah kita tinggal di sini membuka toko serba. Ada dagang kecil-kecilan hingga sebesar ini, lumayan. Para tetangga di kampung ini siapa yang tidak kenal kau dan aku Majiliong menghela nafas, lalu berkata pula, mungkin kau merasa kehidupan ini serba kekurangan, sudah bosan dan sebal tinggal di rumah bobrok ini, maka ingin melupakan pengalaman hidup masa lampau. Majiliong berganti nada, sebenarnya kehidupan begini juga ada baiknya, paling sedikit kita hidup tenteram dan berkecukupan meski sederhana, hanya sayang kita tidak punya anak. Tia Gyok Lun mendengar sambil menatapnya lekat. Dengarkan, katanya kemudian dengan nada tegas. Aku tidak tahu dan tidak kenal kau siapa, juga tidak tahu apa yang telah terjadi atas diriku, tapi aku yakin kejadian ini kau lakukan karena disuap atau diperalat orang lain untuk membuatku celaka begini. Siapa yang membuatmu celaka? Kenapa membuatmu celaka? Apa betul kau tidak tahu siapa diriku yang sebenarnya Majiliong memang tidak tahu, tapi dia bertanya, kau kira kau ini siapa? Tia Gyok Lun menyeringai dingin, katanya, kalau kau tahu siapa diriku, kau bisa mati saking kagetnya, nadanya tinggi mengandung rasa bangga dan jumawa. Aku putri malaikat, tiada perempuan di dunia ini yang bisa menandingi aku, setiap saat aku bisa membuatmu kaya raya, tapi juga bisa membunuhmu. Oleh karena itu, lekas kau antar aku pulang, kalau tidak akan datang suatu hari aku akan mengiris tubuhmu untuk dimakan anjing. Gadis ini memang jumawa, terlalu membanggakan diri, tidak pandang sebelah matuk kepada orang lain, jiwa raga orang lain tidak berharga sama sekali, kecuali dirinya, jiwa siapapun tidak ada nilainya. Perempuan galak dan bawel seperti ini memang pantas dihajar adat, biar merasakan sedikit derita, biar kapok, kejadian ini akan membawa manfaat bagi dirinya. Ji Leong menghela nafas, katanya, penyakitmu kumat lagi, lekas tidur saja, setelah melontarkan ucapannya, baru Ji Leong sadar, masalah tidur menjadi persoalan bagi dirinya. Di dalam rumah itu hanya ada satu ranjang, di mana ia harus tidur malam ini. Tentu Chia Gyok Lun juga memikirkan hal ini, mendadak ia berteriak, awas, berani kau tidur di sini, berani kau menyentuh aku, aku akan, aku akan, ia tak meneruskan omongannya. Bahwasannya ia takkan berbuat apapun, terhadap gadis yang berdiri pun tidak kuat, kalau Maji Leong mau berbuat kasar dan main kekerasan, jelas gadis ini takkan mampu melawan. Untung Maji Leong tidak berbuat apa-apa terhadapnya. Maji Leong memang pemuda yang tulus lagi bijak, tidak sia-sia namanya menjulang tinggi dalam percaturan dunia persilatan, hakikat seorang pendekar memang melekat pada dirinya. Maji Leong adalah laki-laki sejati, sehat lagi kuat dan normal, pernah melihat wajah dan tubuhnya yang polos semampai, tahu bahwa gadis ini rupawan lagi jelita. Dalam kamar yang remang-remang, di atas ranjang yang tertutup kain mori. Pandangan sekilas itu terukir dalam relung hatinya, seumur hidup takkan terlupakan. Tapi Maji Leong adalah Maji Leong, pendekar muda, harkat pendekar melekat pada pribadinya, maka Maji Leong tidak berbuat apa-apa, tindakan maupun perkataan. Walau jalan pikirannya sudah berubah, sekarang Maji Leong sadar dirinya tidak perlu membanggakan diri seperti dulu, tapi ada sementara perbuatan yang tak mungkin mau ia lakukan, umpama memaksa dengan mengancam akan membunuhnya juga pantang ia lakukan. Hal ini saja patut membuat dirinya bangga. Hidup ini berkembang, berlalu dari hari ke hari, dari minggu menjadi bulan, lambat laun Cia Giyoklun menjadi betah dan tenang, meski tanpa kerja dan hanya berbaring saja di atas ranjang dengan tenteram dan damai, hanya tidak bisa bergerak atau turun dari ranjang. Maklum, bila seorang menghadapi kenyataan apa boleh buat, siapapun akan menerima nasib secara penuh kesabaran, penuh pengertian. Memangnya mau apa kalau tidak sabar, apa yang bisa dilakukan, umpama menjadi gila, ribut dan bergulingan di tanah, kecuali nekat menumbuhkan kepala ke tembok untuk bunuh diri. Lalu bagaimana dengan Maji Leong selama ini? Tata kehidupan ini jelas bertolak belakang dibanding kehidupannya sebagai anak hartawan, sebagai pendekar muda yang gagah terkenal, kini hidup terpencil dalam sebuah rumah, setiap hari mendampingi wanita yang tidak bisa berbuat apa-apa, malah harus meladeninya dengan penuh kesabaran, putus hubungan dengan orang-orang yang ia kenal, dengan keluarganya. Orang-orang yang dulu ia pandang rendah dan bodoh serta miskin, sekarang ia temukan gambaran lain dibalik kemiskinan mereka yang bijak lagi sederhana itu. Datang saatnya ia juga merasa risau lagi bebal, bosan dan murung, ingin keluar mencari berita, pergunjingan apa yang telah terjadi di Kangong selama ini, ingin pergi mencari tolah hoan dan jinggo. Sayang dalam keadaan dirinya sekarang, meski keinginan teramat besar dan susah dibendung, namun orang lain tidak mengizinkan ia berbuat demikian. Karena ia juga sadar bahwa dirinya sekarang adalah Tioeng Hoat, walau bukan Tioeng Hoat Tulen. Beberapa hari ini, secara beruntun menjelang maghrib, tokonya kedatangan seorang pembeli. Orang yang membuka toko jemaah kalau kedatangan pembeli yang membutuhkan sesuatu untuk keperluan hidup sehari-hari. Tapi lain dengan pembeli yang satu ini, pembeli aneh, karena setiap datang selalu membeli 20 butir telur ayam, 2 kg kertas merang, 2 kg garam dan sekati arak beras merah. Adalah lumrah bila orang punya duit setiap hari makan telur, tapi jarang ada orang yang makan 20 butir telur setiap hari, untuk apa pula 2 kg kertas merang dan garam, siapapun pasti akan menaruh perhatian dan persangka. Kejadian ini memang aneh dan mencurigakan, tapi pembeli itu justru tidak merasa aneh. Telur ayam, kertas merang, garam dan arak adalah barang biasa untuk keperluan sehari-hari. Pembeli itu seorang laki-laki berperawakan tinggi agak kurus dengan muka legam, tak ubahnya lelaki umumnya, hanya sikap dan tindak tanduknya saja yang kelihatan agak gelisah, gugup dan keletihan. Hingga pada suatu hari, tepatnya pada hari ke-8, kebetulan nyonya muda yang hamil tua juga melihatnya di depan toko. Setelah pembeli aneh itu pergi, baru nyonya muda hamil tua itu bertanya dengan setengah berbisik kepada Maji Leong, siapakah orang ini? Belum pernah aku melihatnya sejak itu baru Maji Leong menaruh perhatian. Nyonya muda itu dilahirkan dan dibesarkan di kampung ini, setiap penduduk di kampung ini ia kenal dengan baik. Dasar perempuan yang satu ini memang cerewet, maka ia bertanya lagi dengan nada tegas, eh, siapakah dia? Laki-laki ini pasti bukan penduduk asli, dulu pasti tak pernah datang kemari. Entah kalau penduduk baru yang pindah belum lama ini, diam-diam Maji Leong menaruh perhatian terhadap pembeli yang misterius ini, memperhatikan secara seksama. Sebetulnya Maji Leong tidak berpengalaman dan tidak mahir membuat penyelidikan, apalagi mencari tahu asal-usul orang lain. Chuan muda yang dilahirkan dari keluarga besar dan kaya raya seperti dirinya, biasanya jarang dan bukan kegemarannya untuk mencari tahu hal yahwal orang lain. Kalau memerlukan suatu keterangan, cukup memberi perintah pada orang untuk mencari tahu, kapan pula ia pernah turun tangan sendiri. Tapi dari pengamatan yang cermat, apalagi setelah beberapa bulan hidup prihatin, Jili Leong mendapatkan beberapa titik persoalan yang ganjil pada laki-laki langganannya yang baru ini. Perayawakan laki-laki itu kurus tinggi, tapi tangan dan kakinya luar biasa kasar dan kuat. Waktu mengambil barang dan mengulurkan uang, selalu bergerak ragu-ragu tetapi cepat dan tangkas, seperti ingin menyembunyikan tangannya yang panjang dan besar, maksudnya supaya orang tidak memperhatikan tangannya, tapi justru tingkah lakunya yang takut-takut ini malah menarik perhatian Maji Leong. Setiap hari menjelang maghrib, di saat penduduk sekitarnya siap makan malam, saat itu jarang ada penduduk di luar atau berlalu-lalang di jalanan. Perayawakan lelaki ini memang tinggi, satu kepala lebih tinggi dari Maji Leong, kakinya kekar, kasar lagi kuat, lengannya bergerak enteng, setiap datang hampir tidak terdengar langkah kakinya, tahu-tahu orangnya sudah berdiri di depan toko. Sore hari itu kebetulan turun hujan, jalan kampung becek dan licin, tapi sepatu rumput laki-laki ini tidak kelihatan kotor seperti sepatu orang lain yang berjalan di tanah becek. Musim dingin sudah lewat, musim semi pun menjelang, tapi hawa masih terasa dingin. Orang lain masih memakai baju tebal, tapi laki-laki ini hanya berpakaian tipis saja, namun tidak kelihatan kedinginan. Betapapun Maji Leong pernah berkecimpung di Kangong, meski belum lama dan tak banyak pengalaman, namun berdasarkan beberapa kenyataan itu, ia menarik kesimpulan bahwa lelaki ini pasti pernah meyakinkan ilmu silat, malah ilmu silat yang hebat dan liai, sepasang telapak tangannya kasar, mungkin pernah meyakinkan tiso aciang, ilmu pukulan pasir besi, atau sejenisnya. Seorang jago bulim setiap hari membeli telur ayam, kertas, garam dan arak untuk keperluan apa? Kalau menyembunyikan diri dari pengejaran musuh yang menuntut balas kepadanya, rasanya tidak perlu setiap hari membeli barang-barang itu. Jika anak buah jinggau yang diutus ke sini untuk menjaga dan melindungi Maji Leong berdua, rasanya tidak perlu melakukan langkah-langkah yang bisa mengundang perhatian orang. Mungkinkah KHU Hang Seng, Kout Taisu dan lain-lain sudah tahu adanya gejala-gejala tidak normal di toko serba ada ini, maka mengirimkan anak buah untuk mengawasi gerak-geriknya? Kalau betul demikian, kan tidak perlu membeli 20 butir telur ayam dan 2 kilo kertas dan garam setiap harinya? Beberapa persoalan ini sukar mendapatkan jawabannya. Persoalan yang tidak bisa dimengerti lebih baik tak usah dipikir, tapi Maji Leong mulai tertarik oleh kejadian ini. Setiap orang pasti menaruh perhatian terhadap sesuatu menurut kesenangannya, demikian pula Maji Leong dan Chia Gyok Lun pun tak terkecuali, lama-kelamaan ia pun tahu adanya pembeli aneh setiap maghrib yang mencurigakan itu, maka suatu petang Chia Gyok Lun bertanya, orang yang kalian bicarakan itu, apa betul seorang laki-laki sudah tentu laki-laki, mungkinkah samaran perempuan tanya Chia Gyok Lun? Tidak mungkin, pasti lelaki tulen, walaupun bukti sudah di depan mata, Maji Leong sudah berkenalan langsung dengan keajaiban Tata Rias, tapi ia percaya lelaki pembeli garam itu pasti bukan perempuan yang menyamar. Dilihatnya Chia Gyok Lun memperlihatkan rasa kecewa. Maji Leong merasa pertanyaan orang agak aneh, maka ia balas bertanya, kenapa kau tanya dia laki atau perempuan? Kau mengharap pembeli itu seorang perempuan lama Chia Gyok Lun dan tidak memberi jawaban. Setelah menghela nafas, baru dia berkata, kalau perempuan mungkin sekali sedang berusaha menolong aku, mengapa kalau pembeli itu perempuan, maka akan menolong dirinya? Maji Leong tidak bertanya, ia hanya berkata tawar, 18 tahun kau menikah dengan aku, selama ini aku baik terhadapmu, kenapa orang lain harus menolongmu dan membawamu pergi? Chia Gyok Lun melotot gemas setiap membicarakan hal ini, sorot matanya memancarkan derita, dendam dan kebencian. Bila terjadi perubahan pada mimik dan sikap perempuan yang satu ini, Maji Leong lekas menyingkir, tidak tega dan kasihan, tidak berani ia bertatap muka dan beradu pandang dengannya. Suatu malam, belum lama setelah laki-laki misterius itu datang membeli keperluan yang itu-itu juga, nyonya muda yang hamil tua itu datang lagi dengan langkahnya yang gontai seperti bebek, sikapnya kelihatan tegang lagi gugup, tapi juga bangga. Aku sudah tahu, aku sudah tahu, napasnya sedikit memburu. Aku tahu di mana orang itu tinggal, sungguh heran, Tio Lausit yang biasanya tak banyak mulut dan tidak mau mencampuri urusan orang lain, kali ini bertanya, dia tinggal di mana tinggal di rumah Tupogi, nyonya muda itu menerangkan. Dengan metu kepalaku sendiri kulihat dia masuk ke sana, Tupogi adalah kepala opas di wilayah kampung itu, kabarnya dulu pernah berlatih silat, tapi dia sendiri tidak pernah bilang atau mengagulkan diri, tidak ada orang yang pernah melihat ia berlatih silat. Ia menempati sebuah rumah setengah permanen yang cukup besar menurut ukuran rumah penduduk di sekitarnya, rumahnya bertembok dengan genteng merah. Seorang kepala opas tentu punya banyak kawan, bergaulan luas. Kalau ada teman yang tinggal di rumahnya, sepatutnya tak perlu dibuat heran. Tapi keluarga Tupogi hanya terdiri dari suami istri saja tanpa anak, ditambah seorang tamu, umpama tiap hari mampu menghabiskan 20 butir telur ayam, rasanya tak mungkin makan 2 kg garam. Istri Tupogi juga bukan pedagang makanan atau mengerjakan sesuatu yang memerlukan garam sebanyak 2 kg setiap harinya, 2 kg garam cukup membuat 3 orang itu kering menjadi ikan asin. Nyonya muda itu berkata pula, Tadi sengaja aku bermain ke rumah Tupogi dan berbincang-bincang dengan istrinya, dari depan aku berkeliling ke belakang, namun bayangan orang itu tidak kelihatan, padahal jelas aku melihat dia masuk ke rumah itu. Secara bisik-bisik aku bertanya pada bini Tupogi, untuk apa setiap hari orang itu membeli 2 kg garam? Entah kenapa, dengan suatu alasan yang kurang wajar, Tupogi mendadak mengajak ribut mulut dengan bininya. Tanpa mendapat jawaban, terpaksa aku mengeluyur pulang, Tio Lausit hanya mendengarkan, mendadak dia bertanya pada perempuan itu, hari ini kau tidak membeli gula merah, hari ini aku tidak membeli apa-apa, juga tidak membeli kecap-kecapku belum habis, Tio Lausit menarik muka, katanya, kalau begitu, kenapa tidak lekas kau pulang tidur saja? Nyonya muda itu berkedip-kedip matanya, sejenak berdiri melongo, tanpa bicara lagi lekas ia mengeluyur pulang. Tio Lausit bersiap menutup toko, mulutnya mengerundel, mencampuri urusan orang lain tidak baik. Aku paling benci melihat tampang yang suka mencampuri urusan orang lain, Maji Leong mengawasinya, mendadak ia menemukan sesuatu yang aneh daripada orang jujur ini, untuk pertama kalinya Maji Leong merasakan adanya keandahan pada Tio Lausit yang jujur dan setia ini. Bab 18, orang yang makan garam seperti biasanya, malam itu Maji Leong menggelar tikar untuk tidur di lantai di pinggir ranjang. Tapi dia tidak bisa tidur. Agaknya Cia Gyok Lun juga tidak bisa tidur, mendadak ia bersuara, Hih, kau belum tidur hampir saja pulas, tapi belum tidur, orang yang sudah tidur mana mungkin diajak bicara. Kenapa kau tak bisa tidur? Cia Gyok Lun bertanya. Apakah sedang memikirkan persoalan orang itu persoalan apa? sengaja Maji Leong balas bertanya. Bila opas itu pernah meyakinkan ilmu silat, mengapa kau tidak menduga kalau dulu ia seorang bergal atau penjahat besar? Orang yang tiap hari membeli garam itu adalah komplotannya, kehadirannya di sini mungkin sedang merencanakan sesuatu maksudmu melakukan kejahatan. Apa sangkut pautnya dengan membeli garam bantah Maji Leong? Apa pula sangkut pautnya dengan kita siapa tahu dia menaksir tokomu dan akan merampoknya habis, membeli garam hanya untuk mencari tahu seluk-beluk tokomu ini? Tak tahan Maji Leong bertanya, ada barang penting atau berharga apa di toko kita yang harus direbut orang lain? Hanya ada satu, satu yang mana akulah yang mereka incar, kau kira mereka hendak merebut atau menculik dirimu? Kali ini Maji Leong tidak bisa tertawa, karena ia maklum rasa khawatir Cia Giyok Lun memang beralasan. Mendadak Cia Giyok Lun menghela nafas, katanya, mungkin kau memang tidak tahu siapa aku sebenarnya, tapi kau harus percaya, jika aku jatuh ke tangan kawanan penjahat itu, suaranya menjadi lemah, lidah seperti kaku, seolah-olah membayangkan akibat yang mengerikan, sorot matanya tampak panik dan takut. Sesaat lamanya baru ia mendesah pula, selama ini aku tidak habis pikir, kenapa kau berbuat begini terhadapku, tapi setelah hidup bersama dalam rumah ini sepian bulan, aku juga sudah melihat dan tahu, kau bukan orang jahat, sukalah kau menolong aku mencari tahu asal-usul orang itu, bagaimana aku harus mencari tahu asal-usulnya tanya Maji Leong. Mendadak Chia Gioklun tertawa dingin, katanya, kau kira aku tidak tahu bahwa kau juga pandai silat, umpama betul kau adalah pemilik toko serba ada ini, dulu kau pasti pernah berkecimpung di Kangong, mungkin seorang terkenal di Bulim, aku menilai ilmu silatmu tidak rendah, Jililong menunduk bungkam. Seorang pesilat kosen yang sudah belasan tahun berlatih ilmu silat, banyak segi dan kondisi yang berbeda dengan orang biasa. Ia percaya apa yang dikatakan Chia Gioklun memang benar, setiap hari orang selalu memperhatikan gerak-geriknya. Maklum Chia Gioklun memang benar, setiap hari orang selalu ia perhatikan, tiada buku yang dapat ia baka di rumah ini. Chia Gioklun menatapnya setian lama, lalu katanya, kalau kau tidak melaksanakan permintaanku ini, aku akan, kau akan apa sejak saat ini aku akan mogok makan dan minum, yang pasti aku sudah tidak ingin hidup tersiksa seperti ini, akal bagus dan tepat. Sudah tentu Majiliong tidak akan membiarkan dia mati kelaparan. Bagaimana desak Chia Gioklun? Kapan aku harus melakukannya sekarang? Sekarang juga harus kau lakukan, sejenak ia berpikir, lalu menambahkan, kau harus berganti pakaian hitam, menutup kepala dengan kain hitam pula. Jika jejakmu ketahuan orang dan dia mengejarmu, jangan langsung lari pulang. Aku tahu kau pun tidak suka kalau asal usulmu diketahui orang, benar tidak ternyata perempuan ini juga paham melikah-liku kehidupan kaum persilatan. Chia Gioklun berkata lebih lanjut, kau harus bekerja menurut petunjukku, aku sendiri belum pernah berbuat seperti apa yang kuanjurkan tadi, tapi ahli Kango mengajarkan dan memberi petunjuk kepadaku, setelah menghela napas yang menyambung, aku rela dan tinggal diam selama ini di atas ranjang yang menyebalkan ini, dengan satu tekat, apa yang terjadi, apa yang kualami ini, akan datang suatu hari nanti seorang pasti datang menjelaskan, menjelaskan kejadian sebenarnya, maka jangan kau biarkan orang lain mencariku. Kalau kau abaikan peringatanku, kita berdua bisa mati konyol, Moji Leong hanya mendengarkan, hanya tertawa getir. Selama hidup belum pernah ia bertindak sembunyi-sembunyi, tapi kali ini harus bekerja secara diam-diam macam panca longok saja larut malam. Keluarga miskin, karena kerja keras di siang hari, umumnya penduduk kampung beristirahat lebih dini. Kecuali menghemat minyak, juga untuk mengejar hiburan, menikmati kesenangan yang bisa dilakukan di dalam rumah gelap, tanpa merogoh kantong. Mungkin juga ada berbagai alasan lain, maka mereka selalu tidur pagi-pagi. Jalan kampung yang sempit panjang itu gelap buli, tak tiada lampu, juga tak ada orang lewat. Sesekali hanya terdengar anjing menggonggong dan kucing berangsek yang lagi bermain cinta. Dengan ginkang yang tinggi, Maji Leong keluar dari toko serba ada, pakaiannya ketat serba hitam, dengan kain penutup kepala hitam pula, yang kelihatan hanya sepasang matanya saja. Menetap tiga bulan lebih di kampung itu, Maji Leong pernah juga keluyuran ke rumah tetangga, maka ia tahu di mana letak rumah Tupogi. Rumah Tupogi dibangun dengan batu bata dan genteng merah, seluruhnya ada lima bangunan rumah, tiga terang dua gelap, namun lampu sudah dipadamkan. Di belakang rumah ada pekarangan yang tidak begitu besar, di sebelah kiri pekarangan ada dapur, ada gudang kayu, di bagian tengah ada sebuah sumur. Hampir empat bulan lamanya Maji Leong tidak pernah latihan, malam ini ia mengembangkan ginkangnya yang tinggi, dengan seksama memeriksa dari luar hingga ke belakang rumah Tupogi. Tapi tiada sesuatu yang ditemukan, tiada yang menarik perhatian, suara apapun tidak terdengar. Istri Tupogi masih muda, segan ia mengintip kamar tidur orang dari jendela. Setelah yakin tiada sesuatu yang berhasil diselidiki, segera ia pulang ke rumah. Tia Giyok Lun belum tidur, matanya masih terbuka lebar, melotot mengawasi langit-langit rumah yang gelap, ia menunggu dengan penuh kesabaran. Dengan terbelalak ia mendengar laporan Maji Leong, lalu menghela nafas, katanya kemudian, aku keliru. Tadi aku bilang kau terkenal, sekarang. Baru aku sadar dugaanku ternyata keliru. Kenyataannya kau masih hijau, tidak paham seluk-beluk dan segi kehidupan kaum persilatan, sebetulnya Tia Giyok Lun tidak keliru. Seorang ternama belum tentu kawakan kangou, kawakan kangou belum tentu terkenal. Maji Leong tidak ingin berdebat, pokoknya dia sudah pergi melaksanakan tugas, memberi keterangan sesuai kenyataan. Ternyata Tia Giyok Lun tidak puas, ia menganggap Maji Leong belum menunaikan tugasnya dengan baik, maka ia berkata, tempat yang tidak perlu diperiksa sudah kau periksa, tempat yang harus kau perhatikan justru kau abaikan, tempat apa yang harus ku periksa? Tanya Maji Leong. Kau sudah memeriksa dapur? Tanya Tia Giyok Lun. Tidak. Maji Leong tidak mengerti. Di dapur tidak ada orang, kenapa aku harus memeriksa dapur? Kau harus periksa apakah dapur masih digunakan, apakah tungkunya masih hangat? Maji Leong bingung, tidak habis mengerti. Dapur digunakan untuk memasak atau tidak? Apa sangkut prautnya dengan persoalan ini? Tia Giyok Lun berkata, pernahkah kau memeriksa sumur itu? Apakah sumur itu berair? Kenapa sumur itu harus ku periksa? Karena dapur yang tidak dipakai, sumur yang tidak ada airnya adalah tempat bagus untuk bersembunyi. Di dalam dapur atau sumur bukan mustahil ada lorong rahasia di bawah tanah. Maji Leong menghela nafas. Katanya, ahli silat yang mengajar berbagai segi kehidupan kaum persilatan kepadamu itu, agaknya luas sekali pengalamannya. Betul, apa yang pernah ku pelajari, sekarang kuajarkan kepadamu. Maksudmu, aku harus kesana lagi lebih baik kah segera berangkat? Periksa lagi dengan teliti, tungku masih hangat? Di pinggir tungku ada arang yang masih menyala, di atas tungku juga ada wajan yang berisi air hangat. Sumur itu memang tidak ada airnya. Apa betul orang itu bersembunyi di dasar sumur? Dasar sumur amat gelap, Maji Leong tidak melihat apa-apa kecuali kegelapan. Waktu kecil Maji Leong pernah meyakinkan Pia H.O.U. Ken, ilmu cecak merambat. Untuk memeriksa keadaan dasar sumur tidak sukar, tapi kalau benar ada orang bersembunyi di dasar sumur, bila ia melorot ke bawah, tentu akan mudah disergap dan mungkin terbunuh secara konyol. Kalau betul orang itu buronan, jejaknya tentu pantang diketahui orang, maka jiwanya nanti takkan daampuni. Dengan bekal kepandainya, Maji Leong mungkin mampu mempertahankan diri, mungkin juga mampu balas menyerang. Tapi kenapa harus menyerempet bahaya? Tidak ada alasan dan tujuan apapun untuk berkorban secara konyol, ia sudah siap meninggalkan tempat itu, siap mendengarkan omelan Cia Dioklun pula. Walau belum pernah menikah, belum menjadi suami, namun Maji Leong sudah maklum, sudah paham, seorang suami kalau selalu diomeli istrinya yang cerewet, bagaimana rasa dan keadaannya. Sebelum Maji Leong beranjak meninggalkan mulut sumur, mendadak didengarnya suara dingin berkumandang dari dasar sumur, Tio Laupan, kau sudah datang suaranya serak rendah, betul adalah suara pembeli garam itu, Ji Leong kenal suaranya. Sebelum dirinya melihat persembunyiannya, orang sudah tahu kedatangannya. Maji Leong tertawa getir, sahutnya, ya, aku datang, pembeli garam berkata pula, kalau sudah datang, kenapa tidak turun kemari dan duduk mengobrol sebentar, kalau mau Maji Leong bisa tinggal pergi dengan leluasa, tiada orang yang bisa merintangi, tapi orang di dasar sumur sudah tahu kedatangannya, umpama sekarang pergi, orang akan meluruk ke toko untuk membuat perhitungan dengan dirinya. Seorang buronan tentu harus merahasiakan jejaknya. Maji Leong maklum dan tahu akan hal ini, karena ia juga terhitung buronan, sekarang ia juga sedang menyembunyikan diri. Baik, aku akan turun, sahutnya kemudian. Bab 19, berbuat pasti ada tujuan. Pembeli garam duduk di pinggir sambil minum arak, hanya sebotol arak untuk dirinya sendiri. Ia minum seteguk demi seteguk, minum perlahan-lahan, gayanya mirip setan arak yang kikir, mau minum tidak mau merogoh kantong, yang pasti ia gemar minum tapi sayang keluar uang. Di sini, di dasar sumur ini, tidak bisa tidak harus minum arak, tapi tidak boleh mabuk. Badan harus selalu segar, pikiran harus selalu jernih, karena harus menjaga keselamatan dan merawat kesehatan saudaranya, mengawasi orang yang tidak takut asin dan terus melalap garam seperti kakak mencap lokteri itu. Dasar sumur ternyata amat lebar dan luas. Di situ ada sebuah pembaringan, sebuah meja dan satu kursi. Lampu minyak kecil terletak di atas meja. Pemakan garam duduk setengah tiduran di ranjang, pembeli garam duduk di kursi. Duduk diam dan tenang mengawasi maji liong yang melorot turun dengan piaha ou keng. Tangan yang memegang botol kelihatan gede dan kasar, kuku jarinya mengkilap, jelas pernah meyakinkan ilmu pukulan sejenis cuuso aci yang yang keji. Di pinggir kursi tergeletak sebatang cucu apian yang berat, ruyung beruas tuju yang terbuat dari baja murni, selintas pandang bobotnya mungkin ada 4-5 puluh kati. Senjata itu tergeletak di tempatnya, pembeli garam itu juga tetap duduk minum, yang pasti maji liong disambut dengan sikap dingin dan pandangan tajam penuh selidik. Dengan menatap dingin, pembeli garam berkata, Tio Laupan, kami sudah menduga, cepat atau lambat, kau pasti kemari, terbukti sekarang kau berada di sini, kau tahu aku akan kemari. Tanya maji liong tidak mengerti. Dari mana kau tahu pembeli garam meneguk araknya sekali, seteguh kecil saja, lalu berkata, Jika aku membuka toko, tiap hari ada orang yang membeli 2 kg garam, aku pun akan curiga, sambil menyering air ingin. Ia melanjutkan, tapi seseorang yang betul-betul membuka toko, berusaha mencari nafkah secara jujur, umpama merasa heran dan curiga terhadap langganannya, ia pasti takkan mencampuri urusan orang lain, sayang kau bukan pengusaha toko, aku bukan apa kau bukan pengusaha toko yang baik, pengusaha tulen, demikian desisi pembeli garam. Seperti juga aku, tidak pantas membeli garam di tokomu itu, agaknya kau pandai melihat kenyataan, ujar Jiliong. Pembeli garam berkata, kau ingin tahu asal usulku, bukan? Ketahuilah, aku pun sudah mencari tahu tentang dirimu. Seharusnya kau bernama Tio Enghoat, 18 tahun membuka toko, kau punya bini yang sakit-sakitan dan seorang pegawai yang jujur setia, selama hidup Tio Enghoat tidak suka ikut campur urusan orang lain, sampai di sini ia menghela nafas, sayang kau bukan Tio Enghoat yang sesungguhnya, pasti bukan, dari mana kau tahu aku bukan Tio Enghoat, tanya Majiliong. Kuku jarimu terlalu bersih, rambut pun tersisir rapi, malah setiap hari kau mandi. Aku sudah mencari tahu, Tio Enghoat yang asli adalah laki-laki yang jorok dan bau, laki-laki yang pelit lagi. Kikir, dua-tiga hari bisa tidak mandi atau ganti pakaian, tapi teliti menghitunglah barugi dagangannya. Karena rajin kerja itulah, maka istrinya selalu mengomel dan menggerutu, sehingga jatuh sakit, Majiliong diam saja, tidak membantah. Ia maklum dirinya sedang berhadapan dengan kawakan Kangow yang banyak pengalaman. Sebelum Majiliong menaruh curiga terhadapnya, orang sudah lebih dulu menaruh perhatian terhadap dirinya. Kalau kau bukan Tio Enghoat, lalu siapa kau? Kenapa kau menyaru sebagai Tio Enghoat? Tio Enghoat yang asli kau apakan? Di mana dia sekarang ujar si pembeli garam? Lebih jauh ia berkata, persoalan ini sering kupikirkan, sejak lama kupikirkan, kau sudah mendapatkan jawabannya hanya sedikit. Tidak berarti, sedikit bagaimana aku yakin kejadian ini pasti direncanakan secara cermat. Setiap segi, setiap langkah sudah diperhitungkan dengan seksama. Kau bisa menyamar sebagai Tio Enghoat, dapat mengelabui istrinya yang sudah menikah dan hidup bersama selama belasan tahun lamanya, demikian pula pegawainya, ini membuktikan bahwa kau berganti rupa dengan Tata Rias yang luar biasa baiknya, nadanya tegas dan pasti, lalu sambungnya, meski tidak sedikit kaum perselatan yang ahli di bidang Tata Rias, tapi yang mampu berbuat sebagus ini, di kolong langit ini mutlak hanya satu orang saja, yang dimaksud orang yang satu ini tentu Ling Lang Geriok Jiu Giok Ling Long. Lebih jauh pembeli garam berkata, Giok Toa Sio Chia pernah bilang, 20 tahun beliau tidak mencampuri urusan Kang Ngong, tapi ada seorang yang dapat menyeretnya keluar untuk mengembangkan keahliannya. Ya, memang hanya satu orang saja, ucap Maji Liyong. Mutlak hanya satu orang. Kecuali Kang Lam Jinko, tiada orang lain yang bisa mengundang dan meminta bantuannya, Maji Liyong menyengir kecut. Akhirnya dia paham, di dunia ini tiada rencana betapapun sempurnanya yang tidak bisa dibongkar, tidak ada titik kelemahannya, juga tidak ada rahasia yang selalu bisa mengelabui orang. Sayang, sejauh ini Maji Liyong belum berhasil membongkar rahasia KHU Hang Seng. Pembeli garam berkata pula, kau sudah diatur sedemikian rapi, memakan banyak waktu dan tenaga, berjerih payah menyamar sebagai pemilik toko serba ada, itu berarti kau sama dengan kami, kau juga seorang buronan, menyingkir dari muka umum dan bersembunyi dari pelacakan musuh. Berbagai hal di atas dapat kami simpulkan, bahwa musuh yang menuntut jiwamu pasti jauh lebih menakutkan dibanding musuh kami, dengan tertawa pembeli garam menambahkan, sebagai sesama buronan, orang yang dikejar-kejar musuh, buat apa harus menyelidiki rahasiamu. Sebetulnya kau tidak perlu mencari tahu tentang diriku, karena setiap hari aku akan membeli garam di tokomu, sebetulnya aku tidak punya niat kemari, ujar Maji Liyong menghela nafas. Tapi kau sudah berada di sini, ujar pembeli garam. Apa kau hendak membunuhku? Tanya Maji Liyong. Kang Lam Jinggou mau membantumu, kalau kau kerocok, ku yakin dia takkan bersusah payah, kau pasti punya latar belakang yang meyakinkan. Umpama aku berniat membunuhmu, belum tentu aku berhasil, dengan tertawa pembeli garam berkata, jika betul kau adalah orang yang ku duga, bila mau turun tangan, mungkin aku yang mati lebih dulu di tanganmu. Maji Liyong berkata, siapakah orang yang kau duga itu Maji Liyong, sahut si pembeli garam. Cuan muda Tian Ma Tong, pek ma kong cu Maji Liyong, berdebar keras jantung Maji Liyong. Kalau wajahnya tidak dipermak oleh Giyok Ji Linglong, orang pasti melihat betapa jelek perubahan mimik mukanya. Ji Liyong balas bertanya, berdasarkan apa kau mengira aku Maji Liyong? Ya, aku punya alasan, alasannya adalah buronan terbesar yang sedang dikejar-kejar kaum persilatan saat ini adalah Maji Liyong. Hanya Maji Liyong saja yang mungkin mendapat bantuan Kang Lam Jing Go. Pembeli garam berkata lebih jauh, dalam kalangan Kang O, ada tiga marga besar persilatan, Go Toa Bon Pei, lima perguruan besar, mereka berani mengeluarkan hadiah lima laksatahil lemas murni bagi siapa saja yang bisa membekuk atau membunuh Maji Liyong. Jago-jago kelas wahid yang dikerahkan untuk mencari jejakmu ada lima enam puluh orang, hanya murid-murid Kaipang saja yang tidak ikut berlomba memperebutkan hadiah sebesar itu. Mereka seperti tutup metu dan menyumbat telinga, seolah-olah segan mencampuri urusan ini, murid Kaipang tersebar luas, jumlahnya juga tidak terhitung banyaknya, kekuasaan mereka berkembang terus makin luas dan besar. Di seluruh pelosok dunia ada orang mereka yang bisa memberi informasi yang tidak mudah diperoleh pihak lain, tidak sedikit ahli-ahli mereka yang pandai melacak jejak orang. Dapat kita bayangkan betapa besar rongkos kehidupan untuk keperluan organisasi besar ini, lima laksatahil emas bukan nilai yang kecil. Pembeli garam berkata pula, kenapa mereka tak ikut berlomba memperebutkan hadiah besar itu? Bagaiku sudah jelas, karena Kang Lam Jinggau punya hubungan intim dengan Jiliong, lama Majiliong terpekur, lalu berkata perlahan, sebetulnya tidak perlu kau bicara sepanjang itu, setelah ku beberkan rahasiamu, kau akan membunuh aku? Kau kira aku ingin lima laksatahil emas murni itu apa kau tidak ingin kaya Majiliong menegas? Aku tidak ingin kaya, sahup pembeli garam. Kenapa? Tanya Majiliong. Sebelum pembeli garam menjawab, pemakan garam menyeletuk, karena aku. Laki-laki kurus ini terus mengganyang garam dengan lahap, garam kasar lagi murni, garam yang asin. Sukar dibayangkan ada manusia yang suka makan garam sebanyak itu. Sudah separoh dari 2 kg garam itu nilalap orang ini. Setelah 10 butir telur ayam masuk ke perutnya, rona wajahnya baru kelihatan merah, baru leluasa ia bicara, katanya, selama 20 tahun, orang-orang yang ingin menjaga kepalaku, yakin tidak kalah jumlahnya dibanding dengan mereka yang mengejarmu. Bagaimana rasanya orang yang difitnah? Aku sudah kenyang merasakannya, kelihatan ia lemah lagi kurus, tapi waktu berbicara sikapnya kelihatan berwibawa. 5 laksatahil lemas memang tidak sedikit, tapi jumlah sebesar itu tidak terpandang dalam mataku, dari mana kau menduga kalau aku difitnah orang pemakan garam menjelaskan, karena aku percaya kepada Jinggau. Kalau bukan terfitnah, maka dialah orang pertama yang akan membunuhmu, kau siapa tanya Maji Leong. Seperti kau, aku juga sering difitnah orang, seorang yang kepalanya berharga ribuan tahil, seorang yang terpaksa menyembunyikan diri seperti tikus yang takut dilihat orang. Kami belum ingin mati, kami ingin membersihkan diri, umpama akhirnya mati juga harus mempertahankan nama baik, maka sebelum masuk liang kubur, kami harus membongkar dulu kasus itu, membekuk orang yang memfitnah kami, menangkap biang keladinya, memakan garam tertawa besar, tawa yang getir lagi memilukan, tentang siapa namaku, lebih baik kau tidak tahu. Maji Leong menatapnya lekat setian lama, lalu menoleh ke arah pembeli garam, katanya, aku percaya kau tak akan mengkhianati aku, aku juga percaya padamu, ujar pemakan garam sambil mengulurkan tangannya. Seperti juga telapak tangan pembeli garam, jari dan telapak tangan pemakan garam ini pun kasar, besar lagi dingin. Waktu Jiliong bergenggam tangan dengan orang, timbul rasa hangat di dalam dadanya. Pemakan garam tertawa lebar, katanya, pergilah, aku tidak merintangimu, kalau kalian memerlukan garam, aku tidak akan banyak usil lagi. Pemakan garam mengawasinya, lalu menghela nafas, ujarnya, sayang baru hari ini kita bertemu, aku terluka dalam separah ini, mungkin aku tak akan bisa membersihkan nama baikku, membongkar fitnah keji itu. Kalau bisa bertahan hidup lebih lama lagi, aku ingin bersahabat dengan engkau, sekarang belum terlambat kau bersahabat denganku, bersahabat dengan kawan tidak harus saling memperalat, tetapi harus saling membantu. Pemakan garam bergelak tawa, suaranya serah lagi pendek, ternyata ia tidak bisa tertawa lagi, tapi sikap dan perbawanya kelihatan gagah dan berwibawa, katanya, aku tidak peduli apakah kau Majiliong atau bukan. Peduli siapa kau, aku suka dan senang bersahabat dengan engkau. Dengan kencang Majiliong menggenggam tangan orang, aku juga tidak peduli siapa kau, aku pun senang bersahabat dengan kau, saat itu belum terang tanah, cuaca masih gelap, hawa dingin sekali. Tapi perasaan Majiliong amat hangat, sekujur badan terasa panas, dadanya seperti dibakar. Hari ini, tepatnya pagi ini, ia bersahabat dengan seorang gagah, laki-laki jantan, kawan setia. Bersahabat dengan seorang yang tidak dikenal asal-usulnya, tanpa peduli apa akibat, dan bagaimana tanggung jawabnya, tapi mereka benar-benar tahu sama tahu, se-ia sekata, kawan karib, sahabat sejati. Jika menemukan dan bersahabat dengan kawan seperti itu, maka ia akan dapat menyelami perasaan Jiliong. Sayang sekali, jarang ada manusia di dunia ini yang bisa bersahabat seperti jalinan batin pemakan garam dengan Majiliong. Kau bersahabat dengan dia, Cia Gyok Lun belum tidur. Pertanyaan pertama yang diajukan sejak mendengar laporan Majiliong. Padahal siapa dia kau tidak tahu, tapi kau mau berkenalan dan bersahabat dengan dia. Majiliong berkata, biar seluruh umat manusia di dunia ini menganggap dia sebagai musuh, semua orang ingin mencincang atau mencacah tubuhnya, aku tetap bersahabat dan rela berkorban untuknya. Loh, kenapa Cia Gyok Lun menegas dengan ada tidak mengerti? Tidak kenapa, tidak kenapa. Dua patah kata yang besar maknanya, dua patah kata yang menjalin persahabatan dua insan manusia yang berbeda. Jika karena sesuatu kau bersahabat dengan orang, sahabat macam apakah kenalan baikmu itu? Terhitung teman macam apa pula kau ini? Cahaya sudah tampak memutih di luar jendela. Majiliong duduk di bawah jendela, Cia Gyok Lun mengangkat kepala mengawasinya dengan badan miring. Lama sekali baru ia menghela nafas, katanya, aku tahu maksudmu, tapi aku tak bisa berbuat seperti itu, seorang gadis muda yang dapat memahami segi-segi kehidupan yang serbaru tentang citra rasa dan perasaan memang jarang ada, memang jarang ada orang yang bisa berbuat seperti itu. Mendadak Cia Gyok Lun bertanya, tahukah kau kenapa temanmu itu harus makan garam jiliong menggelengkan kepala? Ia tidak tahu karena tidak bertanya. Aku tahu, ujar Cia Gyok Lun. Karena terkena pukulan Sam Yang Kot Hu Jiu. Sam Yang Kot Hu Jiu, Majiliong adalah keturunan keluarga persilatan, namun belum pernah ia mendengar nama ilmu pukulan keji itu. Ilmu pukulan yang sudah lama putus turunan, maksudnya sudah lama tidak pernah dipelajari manusia lagi. Orang yang terkena pukulan ini sekujur badannya akan kehilangan kadar air, kulit badan akan mengering dan merekah, lebih celaka lagi sekujur badan patiasa, keinginannya hanya makan garam melulu. Makin banyak garam yang dimakan, makin banyak air yang ia butuhkan, luka dalamnya juga akan lebih parah. Bila mati, sekujur badan akan pecah, seperti roti kering yang merekah karena dipanggang terlalu lama di perapian yang bersuhu tinggi, sejenak Cia Gyok Lun termenung, lalu melanjutkan, makan telur ayam memang lebih baik dibanding minum air, tapi paling lama hanya bisa memperpanjang usianya setengah bulan, akhirnya akan tetap mampus juga, mutlak tidak bisa ditolong tanya Majiliong. Tidak menjawab pertanyaan Majiliong, Cia Gyok Lun malah balas bertanya, orang macam apakah temanmu itu? Bagaimana tampang dan perawakannya? Kupikir semula dia seorang laki-laki kekar, perawakannya tinggi tegap, kedua pundaknya setengah kaki lebih besar dibanding pundak orang biasa, tangan besar kaki gede, pukulan tenaga luarnya tentu diakinkan dengan sempurna, demikian tutur Majiliong. Walau dia terluka parah hampir mati, waktu bicara dan gerak-geriknya tetap kelihatan gagah dan berwibawa. Sorot metu Cia Gyok Lun seperti bercahaya, sudah terpikir siapa dia, katanya. Siapa Cia Gyok Lun tidak menjawab langsung, ilmu pukulan jenis ini jauh lebih keji, lebih dasyat dibanding Sen In Kot Hu Jiu dari keluarga Im dan Cui, jauh lebih sukar diakinkan, karena orang yang meyakinkan ilmu ini selama hidup tidak boleh bergaul dengan perempuan, selama hidup tidak boleh bergaul dengan perempuan, maksudnya adalah tidak pernah kawin, alias tidak punya bini, berapa banyakkah orang-orang kangow yang jejaka kecuali Hwesio? Menurut apa yang ku tahu, ujar Cia Gyok Lun lebih lanjut. Selama 50 tahun ini, yang meyakinkan ilmu ganas dan keji itu hanya seorang, siapa majililong mendesak. Kot Taishu, urcap Cia Gyok Lun. Kot Taishu selalu bertindak tegas dan tuntas dalam perkara. Setiap musuh yang dianggap jahat, tidak pernah diberi ampun, tapi jarang menggunakan ilmu pukulan keji yang amat dirahasiakan itu. Kecuali lawan memang gembong silat yang benar-benar lihai dan menakutkan, itupun kalau dia keperat dan kewalahan baru melancarkan ilmu pukulan itu, sudah lazim bahwa tokoh silat kosendikangow menyembunyikan ilmu tunggal yang diyakinkannya. Jika jiwa tak terancam bahaya, tidak akan mengeluarkan ilmu kebanggaannya. Apalagi ilmu pukulan jahat seperti Sam yang Kot Hujiu harus diyakinkan dengan syarat tidak boleh kawin selama hidup. Bagi kaum persilatan yang punya kedudukan dan nama besar di bulim, bila selama hidup tidak bergaul dengan perempuan alias tidak kawin, tentu dipandang tidak wajar dan aik orang akan membayangkannya sebagai laki-laki tidak normal, laki-laki mandul, lelaki impoten, mana ada tokoh silat yang mau dipandang sebagai pendekar impoten. Jika tidak terpaksa terdesak oleh keadaan hingga tiada pilihan lain, Kot Taisu takkan melancarkan Sam yang Kot Hujiu, kata Chia Giyok Lun, lalu ia bertanya pada Maji Lyong, berapa banyak jago silat di Kangow yang bisa menyudutkan Kot Taisu hingga ia bernasib mengenaskannya, hanya beberapa orang saja, sahut Maji Lyong. Pernah dengar nama besar Hoan Tian Hu Tei, membalik langit mengaduk bumi, Tia Tintian Chia Giyok Lun bertanya. Dia masuk hitungan tidak Maji Lyong tahu dan sadar bahwa air mukanya pasti berubah waktu mendengar nama julukan orang itu. Sebagai insan persilatan, wajar kalau Ji Lyong pernah mendengar ketenaran nama Hoan Tian Hu Tei Tia Tintian, tokoh legendaris yang sudah malang melintang sejak 20 tahun yang lalu, membunuh orang seperti membabat rumput, tak terhitung jumlah korban jiwa di tangannya, perkaranya menumpuk bagai gunung. Betapa banyak kaum persilatan yang ingin memenggal kepalanya, umpama tidak ribuan pasti ada ratusan banyaknya, tokoh besar atau penjahat yang ditakuti orang, tingkat kejahatan yang pernah ia lakukan tak berlebih kalau dijuluki membalik langit mengaduk bumi. Jejak Hoan Tian Hu Tei bagai mega, orang sukar mengikuti jejaknya, apalagi ilmu silatnya amat tinggi, hati kejam tangan telengas, orang-orang yang kesamplok atau musuh yang menemukan jejaknya juga pasti tergetar bubar sukmanya, kalau kepala tidak pecah tentu badan yang terpukul remuk oleh telapak tangan besinya. Coba pikir, mungkin tidak temanmu itu adalah Tia Tintian Tanya Tia Giyok Lun. Maji Lilong menunduk, mulutnya bungkam. Orang itu jelas adalah Tia Tintian. Selama 20 tahun, betapa banyak orang yang ingin memenggal kepalaku, ratusan lipat lebih banyak dibanding musuh yang menginginkan jiwamu. Lima laksatahil lemas tidak terpandang dalam mataku. Kecuali Tia Tintian, siapa lagi yang berani mengucapkan kata-kata demikian. Tapi ia pun pernah berkata begini, bagaimana rasanya di fitnah orang, aku juga sudah mengalaminya, mendadak Maji Lilong mengangkat kepala, katanya lantang, aku tidak peduli siapa dia, peduli apa yang pernah ia lakukan, kupikir ada latar belakang yang tidak diketahui orang sehingga terpaksa melakukan kejahatan. Situasi mendesak dan memojokan dirinya, terpaksa ia bertindak lebih ganas, lebih banyak korban jatuh, dipandang dari kaca matuk kaum pendekar, ia adalah gembong penjahat yang harus ditumpas, apakah kuat Taisu juga mengfitnah orang baik? tanya Tia Giyok Lun. Maji Lilong tertawa dingin, katanya, orang-orang yang ia fitnah bukan hanya Tia Tintian saja, Tia Giyok Lun menghala nafas, katanya, kau ini memang orang baik. Bisa berkenalan dengan kau, siapapun akan merasa beruntung, sayang sekali persahabatan kalian tidak akan bertahan lama, apa betul luka dalamnya tak bisa ditolong lagi. Tawar suara Tia Giyok Lun, kalau aku adalah Tua Syo Tia dari keluarga Tia, mungkin aku bisa menolongnya, sengaja ia menghala nafas, sayang, aku hanya bini seorang pemilik toko yang sakit-sakitan, berjalan juga tidak mampu, penyakitku sendiri tak mampu kuobati, bagaimana mungkin mengobati orang lain Maji Lilong kehabisan kata. Dia maklum apa yang dimaksud Tia Giyok Lun. Kalau ia membeber duduk persoalannya, mungkin Tia Giyok Lun mau menolong Tia Tintian. Tapi kalau ia berbuat demikian, itu berarti ia ingkar terhadap Tua Hoan, juga mengkhianati Jingko, mereka juga teman baiknya. Tia Giyok Lun membalikan badan, mungkur ke arah dinding, katanya, kau sudah lelah, tidurlah, Maji Lilong tidak tidur, ia tahu dirinya pasti tak bisa tidur. Entah pura-pura tidur atau benar-benar sudah lelap, ternyata Tia Giyok Lun tidak bergerak, juga tidak mengajak bicara lagi. Fajar baru saja menyingsing, di luar masih belum terdengar suara orang. Perlahan Maji Lilong mendorong pintu, dengan kalem ia melangkah keluar.